Halo teman-teman, selamat datang kembali di MOVASUKET dengan SolidWorks, bagaimana mengubah unit untuk membuat default dan juga jangan lupa subscribe channel kami di sini, ini akan sangat membantu untuk kami untuk membuat kembali ketika Anda mulai dengan SolidWorks software, unit default untuk part-time part adalah di EPS, Inch, Pound, and Second Anda bisa klik tab baru di sini, dan pilih part, dan OK dan kemudian ini di EPS unit, Anda bisa lihat di sini, EPS, Inch, Pound, and Second dan untuk mengubah unit, sangat mudah, Anda bisa klik box di bawah di bawah di sini dan mengubah unit ke apa yang Anda ingin, seperti MMGS di sini, mm, gram, dan second dan juga Anda bisa mengubah unitnya dengan menggunakan opsi di sini, pilih dokumen property dan klik unit, dan Anda bisa mengubah unitnya di sini, seperti yang Anda ingin dan OK untuk selesai masalahnya adalah ketika Anda menyelesaikan project di sini, kita menyelesaikan project dan kita mulai lagi dengan new part di sini dan Anda bisa melihat bahwa bagian ini selalu menggunakan EPS sebagai unit default di sini sekarang untuk mengubah unit untuk template part ini Anda bisa mengikuti langkah kami, dan saya akan tutup di sini saya akan buka file Xparl, Anda bisa klik di sini dan klik organize, dan pilih folder dan search option klik view tab, dan saya akan aktif di sini jadi hidden files dan folders dan drive klik apply, dan OK setelah kita pergi ke local Drift C dan pilih program data dan kita pilih solidwork software di sini dan pilih solidwork version Anda dan pilih template di sini sekarang Anda lihat, ini adalah part template yang menggunakan EPS unit untuk default dan Anda bisa klik di sini, hold, dan drag ke solidwork software ini OK, sekarang kita buka part template di sini kemudian Anda bisa mengubah unit ke kemudian Anda bisa mengubah unit lain kemudian Anda bisa klik option di sini dan pilih document properties tab dan klik unit dan saya akan mengubah unit ke mmgs, mm, gram, and second dan OK untuk selesai setelah kita save part template ini Anda bisa klik di sini, save dan kemudian kita close Anda bisa mulai dengan template baru dan pilih part template dan klik OK dan template ini menggunakan mmgs unit sebagai default OK, saya pikir sudah cukup untuk solidwork bagaimana mengubah unit sebagai default jika Anda ada pertanyaan tentang tutorial ini Anda bisa komen di bawah video ini dan sampai jumpa di solidwork tutorial yang lain buat tutorial